Guna orang jahat, udah Ya lu dilihatnya pasti jahat Jahat, jahat gua Gua Jahat Istri sebaik itu, ibu sebaik itu, gua Masalah perselingkuhan dengan Syahnas Sedikah membuat Randy Kijairnet terpukul melihat keluarganya saat ini Dimana sang istri Lady Nayawan sempat kabur dari rumah Begitupun melihat keadaan anak dan orang tuanya Rasa penyesalan tersebut membuat Randy Kijairnet akhirnya bersujud meminta maaf kepada sang ibu Pukulan demi pukulan dirasakan Randy Usai sang istri, Lady Nayawan membeberkan fakta hubungan gelapnya dengan Syahnas Tak hanya mendapatkan sanksi sosial dari publik yang mengecam pengkhianatannya terhadap sang istri Namun respon sang ibu dan serta dua anaknya membuat Randy merasakan pukulan yang sangat besar Penyesalan terdalam atas kesalahan yang diperbuatnya terhadap Lady membuat Randy tak kuasa mendahan air matanya Tangis Randy pun pecah Kala dirinya mengungkapkan permintaan maafnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 lebih lugas gitu ya, nah kemudian dia dicoba dikelola dan sepanjang pembicaraan dia sampaikan posisi tangannya kalau kita baca secara umum dan kemudian juga diketahui kalau posisi orang seperti ini di defensive situation defensive mode dari gesturnya karena benar-benar dia mau jaga ada sesuatu yang dia pastikan dia buat dirinya nyaman jadi itu posisi bertahan seperti itu sementara itu adanya hubungan gelap yang telah diakui oleh Randy secara belak-belakan tentu saja bisa menuai sanksi hukum terhadap dirinya dan Syahnas pasalnya seperti yang diketahui keduanya sama-sama telah terikat dalam sebuah pernikahan kalau menjalin hubungan terlarang tersebut perkehimpuhan itu adalah hubungan dengan dengan pihak lain yang dia tahu memang pihak lain itu sudah punya ikatan perkawinan hubungan perselingkuhan ya antara suami yang punya istri dan istri yang punya suami ya kan masuk gak dalam pelanggaran hukumnya sangat masuk apalagi kalau kita bicara undang-undang yang baru undang-undang nomor satu tahun 2023 bahkan ancamannya disana lebih diperberat kalau dalam KUHP pasal 284 dulu hanya sembilan bulan penjara kalau sekarang malah dinaikkan menjadi satu tahun penjara dengan denda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati